smartwatch T55 tampak depan dari boxnya merah ini menandakan warna strapnya berwarna hitam merah kemudian FitPro FitPro ini menandakan aplikasi yang digunakan untuk koneksi dari HP ke smartwatch ini dan di sini ada watch T55 adalah seri dari jamnya ini tidak ada informasi lain lagi di bloknya kiri-kanan ataupun di belakangnya kemudian kita akan lihat di dalamnya jadi di dalam box kalian bisa dapatkan input dua tali hitam merah tadi seperti indikator yang ada di depan boxnya merah kemudian tracknya berwarna hitam merah seperti ini dan kemudian hitam polos seperti ini melampakkan kemudian kalian dapatkan dua step dalam satu unit jam seperti ini kemudian di bawah box saya turunkan dulu tali btw ini strapnya bahannya sudah lembut sekali nyaman di tangan ini bukan kelas abal-abal strapnya nah kemudian juga di sini kalian dapatkan satu buah cajar matematik yang berpilih dalam boxnya dan juga satu buah buku manual oke kita rapikan dulu sedikit pas selesnya kita review ke unit jamnya ini kita lepaskan dulu pastikan tampilan piecewatchnya seperti ini yang nantinya ini kalian bisa rubah sesuai dengan keinginan kalian nanti di aplikasinya tentunya ada banyak pilihan kemudian dari bahannya sini bahan kisnya itu berbahan dari aluminium dan keramik terkesan kokoh solid dan sudah terkesan mewah di bagian kanan sini ada satu batu manual yang berfungsi jika kalian tekan tapi untuk scrollnya dia tidak berfungsi kalau kalian scrollnya kalian putar dia tidak berfungsi dan di bagian belakangnya oke di sini ada satu buah sensor yang nantinya ini sensor dipakai untuk mengecek detak jantung tekanan darah dan lain-lain dan kemudian di sini ada dua buah pin konektor yang nanti berfungsi saat kalian mencarging jamnya seperti itu oke untuk musik oh iya ini bahannya bahannya bahan glass ini udah temporal glass jadi dia sudah lebih tahan terhadap goresan untuk sensitif layarnya sudah lumayan lumayan sensitif jadi tidak ada kesan geleng-gelengnya setiap yang bisa kalian lihat beberapa nya ini pencar nah sekarang kita akan coba langsung koneksikan ke HP ini disini saya menggunakan HP Android nah jika kalian belum punya aplikasinya kalian bisa download nama aplikasinya adalah Vipro ada di playstore ini kalian saya buka ini aplikasinya dan di bagian bawah sini ada namanya mempersiapkan misalnya nomor satu itu adalah krisnya rumah nah nomor dua ini misalnya mempersiapkan kan klik mempersiapkan nah disini ada warna hijau bagian atas ini kalian klik yang disini untuk koneksinya nah kemudian disini akan muncul T55 ada layar T55 kita klik disini akan ada beberapa koneksi dari koneksi Bluetooth atur waktu gerang dari sini kita tunggu sampai dia terkoneksi sampai ada tulisan bawah-bawah keempatnya dibawah nanti akan kembali lagi aplikasi telatnya jam dan HP sudah terkoneksi jadi saat koneksi sudah terjadi dengan jam maka smartwatch ini waktunya atau jamnya akan mengikuti yang ada di settingan HP kalian jika HP kalian jam 11 jamnya akan ikut jam 11 untuk smartwatch nya nah kemudian apa saja yang ada di aplikasi ini kita bisa cek disini rumah ini nah disini di rumah ini nanti akan ada rangkuman-rangkuman mengenai jarak yang sudah kalian tempuh kemudian mengenai beberapa kalori yang sudah terbakar kemudian ada banyak lagi disini nah disini juga ada waktu tidur dan lainnya kemudian disini di mempersiapkan ini ada aplikasi mencari gelang disini kita coba cari gelang nah otomatis di jamnya akan bergitar kita stop nah kemudian kemudian kita akan coba nah disini juga ada kita ambil gambar dari jauh artinya kalian bisa meremot HP kalian menggunakan smartwatch ini kita coba aplikasi ini juga bisa kalian aktifkan dari jamnya tadi saya aktifkan dari HP tapi kalian juga bisa aktifkan dari smartwatch nya jadi disini menghitung mundur nah nah gambar akan sudah tertangkap seperti ini ya itu kita pilih aplikasi push nah disini ada banyak pilihan ini ada panggilan sms push, wechat, pesan push qq, facebook, twitter, line, whatsapp dan yang lain-lainnya jadi disini yang mana yang ingin kalian centang biru agar notifikasi yang masuk ke HP maka itu saja aplikasi yang akan masuk ke HP misal saya centang yang whatsapp buka nah disini untuk aplikasi biru nya kalian centang dan kembali dan kalian centang lagi whatsapp nya jika sudah seperti ini maka artinya aplikasi apa namanya notifikasi yang masuk ke jam kalian atau smartwatch ini adalah aplikasi whatsapp nya oke kita lihat menu yang lainnya disini kontak yang sharing nah kontak yang sharing itu artinya jika kalian ingin mensharing kontak jika ada kontak yang ingin kalian tambahkan di HP kalian kalian dengan tekan disini terus kalian pilih tentang mana yang ingin kalian tambahkan ke jam ini jadi biar tidak terlalu banyak kontak di jam nah oke kemudian disini juga ada yang namanya pengaturan panggilan bagian sini jika kalian klik ini maka kalian bisa menemukan banyak menu-menu untuk facewatch seperti ini nah disini di standar cuma ada satu tapi kalian bisa pilih sarankan nah disini ada banyak sekali facewatch yang bisa kalian pilih sebagai contoh saya akan coba gunakan facewatch yang ini nah disini ada namanya ubah latar jika kalian mau ubah ini pencet ubah latar maka kalian bisa mengganti foto kalian kalian mau mengganti dengan foto kalian bisa tinggal kalian pilih kemudian kalian pilihkan ok itu untuk dilatih ubah latar ini tapi kalau kalian sudah suka dengan facewatch yang model ini kalian tinggal tekan tombol sinkronisasi disini otomatis disini akan ada indikator indikasi apa namanya seperti ini di jam kalian akan muncul ini artinya jam sedang mendundut wallpaper atau facewatch yang ada di hp kalian maka akan langsung facewatch terganti sesuai dengan yang kalian pilih di aplikasi hp kalian nah tentunya disini seperti yang saya bilang di awal ada banyak sekali aplikasi facewatch yang bisa kalian pilih disini nah disini ada juga reset perangkat yang artinya jika kalian ingin mengembalikan pengaturan jam kalian seperti pengaturan pabrik atau pengaturan dari awal kalian dapatkan kalian tinggal pilih disini menentukan siapa tata dan disini ada hapus perangkat itu artinya jika kalian ingin menghapus perangkat yang sudah terkonek ke hp kalian jadi saat kalian pakai hp ini kalian harus koneksikan lagi dan disini ada pilihan fungsi lainnya selainnya disini cuma ada satu menu yaitu pengaturan getaran kalian centang maka dia akan jamnya akan bergetar seada notif jika tidak maka tidak getarnya akan non aktif seperti itu dan disini bagian atas ini ada beberapa juga pilihan menunya pertama ini jika kalian klik yang ini disini ada apakah akan diaktifkan ini adalah angkat gelangan tangan dan jamnya akan menyala jika kalian centang disini akan muncul dua pilihan seperti ini waktu mulai waktu mulai ini adalah jam berapa kalian ingin memulai jam ini jika digerakkan ke atas akan menyala disini dari jam 8 dan waktu akhir waktu akhirnya saya buat di jam 11 malam jadi jika setelah jam 12 malam kalau saya gerakkan jamnya gerakkan jamnya begini dia tidak akan menyala oke coba coba tidak nah dia akan menyala seperti ini dan disini ada pilihan jangan ganggu disini seperti modus silent kemudian disini ada waker atau alarm kemudian yang paling terakhir ini yang gambar kursi ini artinya pengingat duduk seperti itu apakah akan mengingatkan duduk oke misalkan kalian centang disini maka akan ada pilihan juga waktu ini akan dibuat menetap berapa menit sekali disini misalkan kalian ingin dia mengingatkan sejam sekali atau dua jam sekali untuk mengingatkan kalian untuk bangun dari duduk disini ada juga jam mulai dan jam akhir waktu sama dia seperti apa namanya pergerakan kistur tangan tadi oke kemudian terakhir itu disini ada milik nah milik ini nanti kalian bisa menambahkan informasi pribadi kalian disini mulai dari avatar foto profil kalian beli atas nama panggilan jenis kelamin usia tinggi badan nah semua kalian bisa masukkan disini tadi terus ini ada tentang kami nah ini ada aplikasi fituronya terlihat dan gambar opsional berikan tanggapan nih ah ini harus terhubung ke internet disini jika kalian ingin charger ini ada pin 2 pin connector seperti ini 2 dan disini juga ada 2 nah colokan kalian cukup taruh segini karena dia sedang menggunakan magnetik maka dia akan mencari pin yang penting posisinya yang sama menghadapnya kesini nah dan kalian tinggal atau colokkan ini ke adapter hp kalian atau kalian colokkan di apa namanya lubang port usb di laptop atau komputer juga bisa lama pengecasan sampai full kurang lebih sampai satu setengah jam ya kemudian ini jika terkoneksi ke hp kalian terus menerus ini bisa sampai 2 jam eh sorry bisa sampai 2 hari baru kalian charger lagi tapi kalau tidak terkoneksi ke hp dia lebih lama bisa 3 4-5 harian kita coba pasang talinya nah pemasangan talinya sangat gampang sekali dan jika kalian bisa warna hitam merah kalian bisa ganti dengan warna hitam polos dan jika kalian perusahaan kalian juga bisa ganti dengan warna yang lain karena talinya ini ada yang jual terpisah juga jadi kalian bisa beli talinya saja talinya kurang lebih kisaran harganya di 40-65 ribu ya di pasaran paling murah sih 40 ribu saya kita coba tes heart rate oke kita coba tes heart rate kesel kesel lagi nah ini adalah pengerjakan karnaoksigen dalam darah heart rate heart rate ok oh dan blood pressure atau tekanan darah oke sini ada heart rate 84 kemudian soubu 96 kandarasa 115 di ini adalah step pergilaan jumlah langkah kalian Tadi kan kita sudah sempat cek Dari hp Untuk tekanan Kemudian otomatis Dia akan terekam disini Di hp Saya telapkan dulu Biar kelihatan Akan terekam disini Disini ada heart rate nya Adalah 48 Satuannya BPM Kemudian oksigen dalam darah 96% 96% itu Sudah normal ya Untuk oksigen dalam darah Kemudian disini tekanan darah Satuannya MMHG Nah disini 113 per 72 Ini juga normal Biasakan 120 per 80 Tapi ini tergurung normal Oke Jadi Setiap aktivitas yang kalian lakukan Akan di jam Akan terekam di menu rumah Yang awal ini Di hp kalian Dan untuk di jam Oke saya terangkan Nah disini juga Di luar dari Watch face yang ada Di aplikasi hp Kalian juga bisa Mengganti Sesuai dengan Yang ada di jam kalian Caranya gampang Cukup kalian tekan lama disini Watch face nya akan berubah Yang pertama Ini yang pertama 1 Yang dua Tiga Empat Lama Enam Men Sini 8 9 Oke Sini ada 9 watch face Yang tersimpan di jamnya Dan untuk watch face yang lainnya Seperti yang saya sudah jelaskan tadi Itu ada banyak di aplikasinya Nah sekian penjelasan dari saya Untuk jam T55 ini Yang menggunakan aplikasi dari Fitpro Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jika kalian suka silahkan Subscribe, komen, dan share Sampai ketemu di video saya selanjutnya Bye Oke disini ada info penting Mengenai koneksi dari jam ke hp Nah disini jika misalkan Kalian pilih disini untuk menyambungkan Nah maka akan muncul T55 Nah kemudian kalian pilih T55 ini Tapi kalau misalkan T55 tidak muncul Kalian pilih tangan silang yang ada disini Terus kalian ulang lagi Koneksikan sampai dia muncul T55 Kemudian kalian klik Disini ada beberapa pilihan Nanti jika semuanya Ada berubah menjadi tulisan bawah Mereka koneksinya sempurna Tapi kalau ada salah satunya Tidak bukan tulisan bawah Atau tulisan yang lain Berarti dia belum terkoneksi dengan sempurna Maka kalian harus Koneksikan ulang Biasanya sih Kadang-kadang aja bisa seperti itu Nah kalau misalkan kalian menemukan hal seperti itu Maka kalian harus ulang koneksikan Baru dia akan mau Terkoneksi dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!